Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Pada kesempatan video kali ini Saya ingin berbagi Cara memilih Sandaran jok motor Pada kesempatan kali ini Yaitu sandaran Motor Honda Beat Jangan sampai kalian Salah memilih Karena nanti ada Dampaknya harus yang seperti apa Sandaran joknya Simak terus ya di video kali ini Ya saya ingin berbagi Pengalaman saya Ini Berawal dari istri yang ingin Punya sandaran ya Di motornya Dari belakangnya Kemudian Saya sempat tanya-tanya ke teman Sarankan Buat sendiri Ada yang bilang Buat sendiri saja Ini di bengkel katanya Karena lebih kuat Sudah Mendapatkan saran dari teman-teman Dan cuma Cuma ternyata istri sudah membeli duluan Jadi saya belum sempat Ngasih tahu Saran-sarannya Kalau membeli Jok sandaran Sandaran buat yang di motor ini Nah ternyata setelah Barangnya sudah sampai Ada sedikit kecewaan ya Karena ternyata ini Besinya itu Ini kurang kuat ya Sehingga ketika dipasang itu Ya kurang kuat gitu Jadi ini itu masih goyang-goyang gitu Ya seperti ini Nah ini Yang seperti ini Ya Itu yang Apa Besinya Bulat ya Kemudian ini Di dalamnya itu kan Ini ya Tidak berisi ya Nah ini yang seperti ini Kurang kuat ya Kurang kuat Karena nanti Ini kan buat ngangkat Bagian belakangnya ya Ketika motor mau diputar balik Ya Pakai tangan itu ininya Seperti ini Koyang-goyang ya Ketika Diangkat Besi belakangnya Seperti itu Nah kemudian Apa sih dampaknya Ketika kalian itu Salah memilih Ya Membeli gitu Yang seperti ini Ya Karena ada yang Besinya itu Apa ya Bukan bulat Seperti ini ya Ini kan Di dalamnya kosong Ya ini tuh Ada yang Ya seperti Seperti ini ya Nah Tidak bulat Seperti ini Melingkar Itu dia lebih Kuat ya Ketika Saya pegang Belakangnya Itu Kemudian buat Ngangkat itu Ininya Tidak Apa ya Tidak goyang-goyang Nah itu yang seperti itu Yang Lebih kuat Ya Jadi ketika kalian Salah membeli Itu dampaknya Apa Saya akan Perlihatkan Dampaknya Seperti ini Nah ini Dampaknya Seperti ini ya Teman-teman Lihat Nah Ini retak Ini retaknya Itu lumayan ya Dari sini Sampai sini Ini mungkin Kalau di kamera Kurang jelas ya Retaknya Dari sini Sampai sini Pecah Retak Kemudian Belakangnya Juga ini Tuh Parah kan Ya Ini sampai Seperti ini Dampaknya Kemudian Ini juga Begian ini Juga sama Retak Ya Bagian sini Juga retak Juga Yang tadi Jadi Di bagian Samping sini Sama samping sini Tuh Ya Jadi ketika Kalian Salah Memilih Salah Membeli Sandaran Jok ya Yang salah Seperti yang tadi Ya siap-siap Nanti Bagian Bodi belakang Ini akan Pecah Seperti ini Kenapa bisa pecah Karena ini Besinya itu Ketika diangkat Goyang Ya Sehingga Menarik Bodi plastiknya Ini sehingga Pecah Seperti ini Ya Ini Seperti ini Ya Jadinya itu Gak kenceng Ya Ininya ketika Diangkat itu Goyang-goyang Seperti itu Dan bagi Kalian yang Mungkin sudah punya Anak dua Gitu ya Bojengan Sama dua Anak gitu Sama istri Itu ketika Dipasang Sandaran Ya Sandaran Maka akan Menjadi Lebih sempit Lebih sempit Jadi saya sarankan Kalau kalian Punya Anaknya dua Kemana-mana Sering Bawa anak dua Itu saya sarankan Tidak perlu Memasang Sandaran Seperti ini ya Karena Ada yang Terpotong ya Ya Yang biasanya Ini Lebar Sampai kesini Nanti kalau dipasang Sandaran Ada yang Terpotong Sehingga Menjadi lebih Sempit Ya Jadi kalian Ketika membeli Pastikan Besinya itu Yang tidak Bulat Seperti ini ya Bentuknya Yang tipis itu Tapi Dia kuat Seperti itu Ya Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh